Intro Wah ini sampai keringetan ini yang jualan ini Wah inilah keramaian yang terjadi ya Seperti di bursa saham zaman dulu ini Ibu ini udah sering belanja sembako murah disini Baru pertama kali Setiap hari Pak Setiap hari Setiap ada Pak Setiap ada Program ini sudah dijalankan sejak kapan ini Pak? Ini sebenarnya sudah 3 tahun Pak 3 tahun, jadi tahun berapa itu jadinya? Dari tahun 2017 Awal 2017 Sejak zaman presidensi apa itu Pak? Ya sudah Pak Jokowi Oh gitu Nah manfaatnya ini dari sembako murah ini apa nih Pak? Sebenarnya tujuan utama Kementan seperti ini ya Kementerian Pertanian Pak Adalah untuk menstabilkan harga Jadi manakala ada lonjakan-lonjakan harga Seringkali kita suruh operasi pasar Operasi pasar Sekarang ini yang mengalami kenaikan sedang tinggi itu adalah bawang merah dan bawang putih Bawang merah, makanya Bapak banyak bawang merah Iya Di pasaran bawang merah itu di atas 35 per kilo 35 juta? 35 ribu per kilo Oh ya 35 ribu rupiah Sekarang jadi Bapak Kalau Bapak yang jual di Toko Tani ini harganya berapa sekarang? Sekarang 22 ribu Pak 22 ribu? 22 ribu Jadi kami ngambil langsung dari petani Oh jadi petani Nah jadi kita memotong mata rantai Distribusi Distribusi Para petaninya seneng nggak? Ya seneng tentunya Pak Dia sendiri juga merasa apalagi lagi panen raya Manakala ini di India Kita kan langsung mereka dibeli gitu Oh gitu Bawang putih Nyari apa nih? Bawang putih Bawang putih Nah kalau ini Bapak kita ini kan Mau nyari bawang putih nih Pak Harga bawang putih gimana Pak kemarin Pak? Bawang putih yang kalau yang kami jual 25 ribu per kilo Sementara di pasaran di atas 50 Waduh Berarti ini setengah harga dong? Ya setengah harga Waduh Dari 50 ribu menjadi 25 ribu Kalau bawang merah tadi berapa Pak? Bawang merah kita jual 22 ribu Sebelumnya? Maksudnya di pasar sekarang berapa? Di pasaran itu sekarang udah mengalami penuh Penurunan Yang mana tadinya di atas 40 Sekarang sudah 30 Ini Bapak menyebut tadi ini adalah bawang merah dari petani Petani mana nih Pak? Luar negeri apa Indonesia nih? Petani Indonesia Jadi kita nih dari 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 berbes Dan sekarang yang kami bawang Bawang dari Majalengka Oh ini yang Majalengka Majalengka Jawa Barat ya? Jawa Barat Wah Bukan hanya berbes yang punya bawang merah Pak ya? Oh banyak Hampir Ibu nyari apa ini Ibu? Ini saya dari Ini istri saya bantuin saya Pak Oh Bapak dibantu oleh istri Wah istrinya baik banget ini Nah ini baru istri teladan Ini belanja di antar istri apa enggak nih? Oh sendirilah Pak Kasian istrinya Kita manjain-manjain di rumah Oh ini suami yang baik nih Ibu gimana dimanjain sama suami enggak? Suaminya kerja Oh suaminya kerja Ibu nyari apa nih sekarang? Nyari ayam Pak Nah adanya program sembako murah dari Pak Jokowi ini seneng enggak? Seneng Pak Oh gitu Gimana Ibu seneng dapat harga murah dari Kementerian Petanian Bu? Hah? Seneng Bu? Seneng Kenapa kok seneng Bu? Pokoknya murah Kebeli sama kita Pak Oh gitu Jadi udah siap bulan puasa nih? Iya Nanti buka puasa mau bikin apa? Daging rendang Oh bikin rendang? Oh iya deh Kalau mbaknya mau masak apa mbak nih? Mau masak ayam tapi ayamnya enggak ada Pak Wah ayam disini enggak ada kayaknya nih Jadi diutamakan bawang merah, bawang putih ya Iya Karena kalau disini ada ayam harus disediain ini dong Kulkas kan, freezer kan Nah inilah Suasana warga ya Sedang berbelanja Sembako murah ya Sembako murah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ya Tepatnya bernama Tokotani Dan ini ada sejak zaman Pemerintahan Bapak Jokowi ya Mulai tahun 2017 Inilah bukti kepedulian dari Presiden Jokowi Dodo Untuk warga Indonesia Untuk warga Indonesia Tokotani Indonesia Pangan murah berkualitas Inilah program jaman pemerintahan Bapak Jokowi ya Memberikan pangan murah untuk warga Sehingga warga Sehingga warga mendapatkan warga yang terjangkau Apalagi Menjelang Bulan puasa Wah Pak Jokowi Selama Menjalankan Jembatan puasa Selalu Supaya selalu sukses Supaya selalu sukses Pembangunannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih